Kau isi, aku, bapak. Sebuah video yang menampilkan momen terakhir Nia Kurniasari menjual gorengan viral di media sosial. Video tersebut diunggah oleh akun TikTok Wiliaza, memperlihatkan Nia dalam kegiatan sehari-harinya sebelum ditemukan tewas di Kayu Tanam, Padang Pariaman, Sumatera Barat, pada Minggu, 8 September 2024. Dalam video itu, Nia mengenakan baju dan kerudung serbah hitam dan memikul baki berisi gorengan di kepalanya. Suara lembut Nia terdengar jelas di video, berteriak, Itahu isi, bakwan. Video tersebut menjadi bukti terakhir dari semangat dan dedikasi Nia Kurniasari dalam menjalankan usaha gorengannya yang dilakukan mulai pukul 16, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Ayah Nia, Asril mengatakan, setiap pulang sekolah, Nia mengganti baju, lalu istirahat sebentar. Bermodal payung dan nampan, Nia mulai menjajakan dagangannya keliling kampung. Sebagian hasil jualan itu awalnya ia sisihkan untuk menabung agar bisa kuliah. Apa yang dilakukan Nia ini sempat ditentang oleh ayahnya. Ayahnya mengaku akan berusaha keras mencari uang untuk menguliahkannya tanpa Nia harus berjual gorengan. Tapi ia, Nia, bukan anak yang lemah. Ia bersikuku untuk tetap berjualan dengan alasan membantu orang tua. Terpaksa saya turuti saja, Iujar Arsil mengenang anak kedua dari empat bersaudara itu. Alasannya itu yang membuat Nia masih terus berjualan hingga Jumat, 6 September 2024, waktu ia dinyatakan hilang dengan barang dagangannya berserakan tidak beberapa jauh dari rumahnya. Sejak Nia dinyatakan hilang, seluruh warga langsung melakukan pencarian, mulai pukul 23 hingga pukul 4 WIB, tapi hasilnya nihil. Barang dagangan Nia itu ditemukan dalam kondisi berserakan di atas tanah. Melihat temuan itu kuat dugaan masyarakat Nia mengalami tindak kejahatan. Setelah menemukan barang dagangan Nia, berturut-turut warga bersama tim gabungan menemukan pakaiannya di seberang lokasi penemuan dagangan. Terakhir baru warga menemukan gundukan tanah merah dan ikat rambut Nia. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.